Hai pemirsa selamat berjumpa lagi semoga anda dalam keadaan baik atas karunia yang wadi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi anda bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal balijani saya ucapkan selamat datang jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar anda selalu menempat notifikasi mengenai konten-konten kami berikutnya kali ini Tutsugi akan memaparkan tentang dan yang kepakisan dan warihnya di Bali dengan merujuk buku DRS inyoman singin pikarman berjudul leluhur orang Bali dari dunia babat dan sejarah dan yang kepakisan adalah putra empu Tantular yang keempat seperti kita ketahui empu Tantular adalah seorang pujangga yang menulis kitab Suta Soma dari mana semboyan Binnika Tungalika berasal selain itu beliau adalah guru Mahapati Amengkubumi Gajah Mada atas jasa-jasanya Gajah Mada kemudian mengangkat putra-putra beliau untuk menjadi Adipati di daerah-daerah yang baru ditaklukannya putra dan yang kepakisan ada empat orang yaitu dalam Wayan dijadikan Adipati di Belambangan Dalam Ade dijadikan Adipati di Pasuruhan Dalam Nyoman Putri diangkat di Sumbawa dan dalam Ketut yang bergelar Sri Krishna Kepakisan dijadikan Adipati di Bali dalam Sri Krishna Kepakisan tiba di Bali pada tahun 1352 Masehi beliau datang ke Bali disertai oleh Arya Kadiri yang bergelar Arya Kepakisan Selain itu beliau juga didampingi tiga orang Bujangga Wisnawa masing-masing yang Subali berasrama di Besaki Sang Yang Aji Remat berasrama di Taman Bali dan Yang Kuning berasrama di Guliang Di Bali beliau beristana di Samplangan menggunakan bekas kemahnya Gajah Mada Beliau kemudian mempersunting Putri Gajah Para dari perkawinan itu lahir dalam agresan dalam perangan dalam tarukan dalam kanya dan dalam ketut sedangkan dari perkawinannya dengan Putri Arya Kutawaringin memperoleh Putra yang bergelar idewa tegal besung dalam seri Krishna Kepakisan adalah pengikut Sekta Waisnawa mungkin saja dari subsektor Bagawanta mengingat nama Krishna yang beliau pergunakan karena itu wajarlah kalau beliau dikelilingi oleh para Bujangga Waisnawa baik Bujangga Waisnawa yang sudah ada di Bali maupun yang menyertai beliau pernah sekali waktu dalam seri Krishna Kepakisan ingin kembali ke Bajapahit karena beliau tidak mampu menumpas pemberontakan orang-orang baliaga di Bali namun tidak diperkenankan oleh kejah Mada untuk menakut-nakuti musuh kejah Mada lantas memberikan keris pusaka yang bernama kilobar di samping keris si tanda langlang yang lebih dulu beliau bawa kemudian yang menggantikan dalam seri Krishna Kepakisan sebagai Adipati Bali adalah dalam samprangan yang juga berkeraton di samprangan sedangkan dalam tarukan berpuri di Pejeng sementara dalam ketut yang suka berjudi hidup mengembara entah mengapa dalamkannya tidak disebut-sebut lagi Apakah beliau meninggal sama sekali tidak ada penjelasan menurut Bapak Dalam Sri Agra Samprangan berputera idewo Gedong Arta idewo Nusa idewo Anggungan idewo Pagedangan dan idewo Bangli tetapi menurut Bapak Kutawaringin beliau-beliau itu adalah putera idewo Tegal Besung Bapak Dalam versi lain menyebutkan bahwa beliau-beliau itu adalah putera dalam ketut adik-adik dalam batu Renggo sedangkan dalam tarukan di Pejeng yang kemudian lari ke Pulau Sari berputera Igusti Gede Bebandem yang tinggal di Karangasem Igusti Gede Balangan di Bangli Igusti Gede Sekar di Nongan Igusti Gede Belayu di daerah Tabanan dan yang paling kecil adalah Igusti Gede Dangin di Buleleng Karena Dalam Samperangan tidak hero kepada negara maka para haria mengangkat dalam ketut ngelesir menjadi raja yang berkedudukan di Gel-Gel Setelah menjadi raja dalam ketut ngelesir bergelar dalam Semara Kepakisan Beliau memerintah selama 80 tahun dari tahun 1380 sampai 1460 Masehi beliau berputera empat orang yaitu idewo pemayun yang juga disebut dalam bekung idewo ayu laksumi idewa Ayu laksumi-idades menjadi raja dalam semara Kepakisan memperoleh dan melahirkan idewo yang setelah menjadi raja bergelar dalam batu Renggong Hai menggantikan ayahnya dalam batu Renggong memerintah selama 90 tahun dari tahun 1460 sampai 1550 Masehi Beliau berputera empat orang yaitu idewo pemayun yang juga disebut Dalam Bekung, Idewa Ayu Laksumi, Idewa Anom Segening, dan Idewa Ularan. Kecuali Dalam Bekung, semua putera-putera dalam Watu Renggong memiliki keturunan. Dalam Segening menurunkan 17 orang putera, semuanya memakai identitas Segening. Mereka adalah Idewa Rang Negoang, Dalam Dimade, Idewa Anom, Idewa Karangasem, Idewa Belayu, Idewa Sumerta, Idewa Lebah, Idewa Sidan, Idewa Kabertan, Idewa Besawah, Idewa Kulit, Idewa Bedulu, Idewa Pemeregan, Idewa Cahu, Idewa Mangis, Igusti Panji Sakti, dan Igusti Mambal. Dua orang yang disebut terakhir adalah putera dari istri penawing atau selir. Ketujuh belas putera tersebut juga memiliki keturunan dan memakai identitas yang sama. Dalam Watu Renggong adalah Raja Besar, Pelanyut, dan Pewaris Majapahit setelah Kerajaan Majapahit jatuh ke tangan Kadiri pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan Gel-Gel menguasai wilayah Belambangan, Pasuruhan, dan Puger. Selain itu juga menguasai Makassar dan Boneh serta pulau-pulau di Nusa Tenggara. Idewa Pemayun alias Dalam Bekung memerintah selama 30 tahun sejak tahun 1550 sampai 1580 Masehi. Sejak awal menjalankan pemerintahan, beliau dibantu oleh paman-paman beliau. Tapi sayang, salah seorang paman beliau, yaitu Idewa Angungan, melakukan pemberontakan bekerjasama dengan Kiai Batan Geruk. Setelah pemberontakan berhasil diatasi, Dalam Bekung menata kembali pemerintahannya. Paman-pamannya diusir secara halus. Idewa Gedong Arte dipindah ke Sibang, Idewa Nusa ke Nusa, Idewa Bangli ke Bangli. Perpindahan itu diikuti oleh putra-putranya, kecuali Idewa Abasan masih bertahan di Gel-Gel sampai pemerintahan Dalam Dimade menjelang pemberontakan Igusti Agung Maruti. Para keturunan Dalam yang telah disebutkan sampai sekarang masih memakai identitas sesuai dengan nama-nama itu, tetapi tidak semuanya. Ada sebagian dari mereka tidak lagi menggunakan titel kebangsawanan karena berbagai alasan, seperti Pertama, karena kalah berperang dengan Igusti Agung Maruti atau pemberontak lainnya, sehingga menganggap diri mereka tidak layak lagi memakai titel kesatria. Kedua, karena tinggal di wilayah Baliaga. Orang-orang Baliaga hanya menyebut Jero kepada junjungannya. Idewa Abasan yang tinggal di Malet misalnya disebut dengan panggilan Jero Made Abasan. Ketiga, karena diturunkan dengan alasan membuat suatu kesalahan besar. Begitulah akhirnya dikenal adanya terah dalam yang tidak memakai titel kebangsawanan lagi seperti halnya putra-putra Idewa Bangli yaitu Abasan, Batuan, Pekandalan, Sukawati, dan Waringin. Mereka semua pusat hadianya di Bangli. Jadi, mereka betul-betul keturunan Idewa Bangli. Menggantikan dalam bekung yang berkuasa kemudian adalah dalam segenik. Beliau memerintah dari tahun 1580 sampai 1665 Masehi. Pada masa itu, Bali terjepit oleh Kerajaan Mataram dan Mekasar. Mereka merebut wilayah jajahan Bali tetapi tidak dapat menguasai Lobok sampai Belanda merampasnya pada akhir abad ke-19. Pun belambangan direbut kembali oleh putranya Igusti Panji Sakti sampai akhirnya dikuasai Belanda juga. Demikianlah, keturunan dan yang kepakisan yang berleluhurumpu berada berjaya di Bali bahkan pernah menguasai pagutan, pasuruhan, belambangan, madura, makasar, bone, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara dan yang terpenting dapat mempertahankan agama dan kebudayaan Bali. Terima kasih telah menonton!